Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data. Bapak ibu rekan-rekan operator Dapodik, akhirnya yang kita tunggu-tunggu datang juga. Dapodik versi terbaru, yaitu versi 2024, akhirnya telah rilis. Oke, bapak ibu bisa langsung menuju kelaman dapo.kemedikbud.go.id, kemudian membuka rilis aplikasi Dapodik versi 2024. Namun, masih sangat sulit sekali untuk di-download ya, karena banyak yang mengakses, sehingga servernya mungkin ada sedikit gendala atau down, sehingga sulit untuk di-download. Apabila bapak ibu belum berhasil mendownloadnya, silakan kirim komentar dengan menuliskan alamat email, insya Allah nanti akan saya kirimkan patch dan juga aplikasinya. Oke, apabila bapak ibu sudah menginstall aplikasi versi Dapodik sebelumnya, yaitu versi 2023D, itu tidak perlu menginstall ulangnya, tapi langsung saja mengunduh patch di laman dapo.kemedikbud.go.id. Dari laman ini, nanti bisa memilih link patch. Di sini ada tiga link, silakan memilih link yang mungkin bisa atau cepat untuk mendownloadnya. Kemudian ini adalah link alternatif untuk installer, artinya bapak ibu harus menginstall terlebih dahulu, Dapodik versi sebelumnya, yaitu versi 2023D. Nanti langsung klik saja, klik download ya, nanti otomatis akan terdownload. Apabila mengalami kesulitan dalam mendownload, silakan bisa kirimkan email di komentar, sehingga nanti akan saya kirim untuk patch dan juga installernya. Nah, apabila patch-nya sudah terinstall, nanti akan berubah seperti ini ya. Jadi, lamannya itu versi 2023-2024 atau versi 2024. Kemudian, setelah terinstall, yang perlu dilakukan adalah klik tarik data. Di sini kita verifikasi terlebih dahulu. Jika sudah semuanya, langsung klik tarik data. Ya, demikian bapak ibu, apabila mungkin belum berhasil, setelah menginstall patch ini, tapi siswa yang kelas 9 atau jenjang sebelumnya masih ada di daftar peserta didik, itu tidak mengapa. Mungkin yang belum berhasil adalah bagian tarik datanya. Nanti apabila mungkin setelah tarik data, nama siswa yang baru atau peserta didik baru masih belum muncul, nanti bisa install ulang, kemudian menginstall yang installernya, supaya data siswa yang lama itu sudah tidak di daftar peserta didik dan daftar peserta didik yang baru itu bisa muncul. Demikian bapak ibu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun suatu hal yang perlu diluruskan, jangan lupa nulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan juga subscribe untuk tetap mendukung channel ini. Salam satu data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.